Baik, sambil menunggu, kita mulai saja. Wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ina yaumiddin. Radina billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan matakabbala. Allahumma srasuduruna bifaidil imanibik wa jemili tawukari alik wa ahina bima'rifatik wa amidna ala syahadati bishanilik inna karimal mawla wa ni'amal nasir. Allahumma amin. Baik, jalan sebuah rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah pertemuan terakhir adalah di tahun lalu, tahun 2019. Kita sudah memasuki tahun baru miladiyah. Menurut sejarah yang mereka buat, ini artinya Nabi Isa alaih salam itu lahir 2020 tahun yang lalu. Itu yang diyakini demikian. Bagaimana benarnya? Wallahualam bishawab. Yang jelas Nabi Isa alaih salam adalah lahir ke mungka bumi dari rahim seorang ibu yaitu Ibunda Mariam. Baik, kita pada bagian ini juga sangat bersyukur karena biasanya nyetelnya lama gitu. Ini langsung tampil ya. Mungkin tadi banyak yang bersotakoh subuh jadi makanya lancar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, Kitab Al-Jawa Bulkafi yang ditulis oleh Sayyid Ibn Qaim Al-Jawziyah. Beliau ini hidupnya semasa dengan Tunggul Ametum. Dengan Ken Arok, dengan Ken Dedes, berarti dengan Ambu Gandring juga ya. Sekitar tahun 1200-an lebih ya. Nah, beliau ini memiliki kemampuan atau ilmu yang di atas umumnya. Ya, karena beliau ini untuk menjelaskan sebuah pertanyaan ya. Hanya satu pertanyaan saja. Itu menjadi sebuah buku. Mungkin beda dengan sekarang ini. Pertanyaan banyak, cuma dijawab satu halaman. Kalau beliau satu pertanyaan dijawab dengan sebuah buku. Ya, bukunya apa? Ini adalah buku yang ditulis karena ada salah seorang yang bertanya. Kalau pertanyaannya, pertanyaan mengenai kesulitan hidupnya. Hidup mengenai kesulitannya sangat berat, merasakan cobanya sangat besar, dan sudah dicoba berbagai macam cara ikhtiar, tapi tidak ada solusinya. Belum juga Allah berikan solusinya. Padahal, bukankah bagi orang yang bertakwa, Allah pasti akan berikan jalan luar. Tetapi nyatanya dia mengalami kebuntuan. Maka akhirnya beliau bertemu dengan Syed Nukaim Al-Jawziyah, kemudian dijawab dengan sangat panjang. Dari sejak kita mengkaji kitab ini, inilah jawabannya. Jadi jawabannya banyak, panjang, seperti seorang dokter yang sedang mendiagnosa. Apakah karena ini? Ya, kalau bukan jangan-jangan karena ini. Kalau bukan jangan-jangan karena ini. Terus begitu. Nah, salah satunya yang beliau bahas sangat panjang itu adalah tentang doa. Banyak orang yang menyimpilkan doa sebagai solusi. Dan kemudian meremehkan berdoa. Karena doa itu merupakan solusi yang sangat hebat. Dan mungkin juga ada yang mengatakan, sudah, saya sudah berdoa. Tetapi juga tidak, juga diijabah oleh Allah SWT. Nah, beliau tawarkan diagnosanya panjang tentang doa ini. Jangan-jangan memang keliru memahami tentang doa itu sendiri. Nah, salah satunya beliau ingin luruskan, Doa itu merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang sangat kuat Allah itu memberikan jalan keluar kepada manusia adalah dengan doa. Jadi doa itu tidak lebih rendah kedudukannya daripada ikhtiar dengan amal, dengan ilmu, dengan kerja kita, fisik kita, jasmani kita, dengan kita dilatih, dengan kita ikut pendidikan, sekolah, dan sebagainya. Mengasah pengalaman untuk supaya rezeki lancar. Misalnya begitu. Doa itu, itu jangan diremehkan. Gitu maksudnya. Bahkan, beliau sampai berani menyembuhkan, Doa itu justru merupakan sebab yang sangat kuat. Allah itu memberikan solusinya kepada kita semuanya. Wajimil harukatil wal'amal. Jadi, dengan penjelasan atau dengan memahami bahwa doa itu sekuat-kuatnya sebab, maka menjadi tidak benar kalau ada yang mengatakan La fa'idata fi du'a. Tidak ada fa'idahnya orang berdoa. Kalau Allah sudah takdirkan apa itu terjadi, maka tanpa doa juga pasti akan terjadi. Itu yang sudah kita bahas tahun lalu. Sebagaimana keanehan dari pernyataan itu adalah Sebagaimana kalau ada orang mengatakan La fa'idah fi'l-akli wa syurbi. Tidak ada fa'idahnya makan dan minum. Kalau Allah takdirkan pagi ini saya itu kenyang dan tidak haus, maka meskipun tidak makan, tidak minum, akan kenyang dan akan tidak haus. Ini setara ya. Orang yang mengatakan doa itu tidak ada fa'idahnya, itu setara dengan orang yang mengatakan tidak perlu makan dan minum kalau kita ingin kenyang dan tidak kehausan. Apalagi sebentar lagi kan kita akan buktikan ya. Sebentar lagi. Setelah ditutup nanti kan kita akan buktikan. Di belakang sudah disiapkan gitu. Apa ada yang mengatakan begitu Pak? Saya ini walaupun tidak makan, tidak minum. Tapi kalau Allah takdirkan pagi ini saya kenyang dan tidak haus, maka meskipun saya tidak makan, tidak minum, akan kenyang dan tidak kehausan. Ada apa yang pengen begitu Pak? Yang nanti disukui. Oh tidak, saya tidak perlu syukuhan ini karena kalau Allah takdirkan pagi ini saya kenyang, meskipun saya tidak makan, saya akan kenyang. Itulah gambarannya orang yang mengatakan doa itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya bagi hadirnya takdir Allah SWT. Termasuk kemudian berarti orang seperti itu secara tidak langsung, dia seperti mengatakan, tidak ada gunanya semua aktivitas dan amal kita itu. Nah, dari sekian banyak ikhtiar manusia, usaha manusia, makan, minum, bergerak, berbuat, ikhtiar, dan sebagainya, maka yang paling kuat, yang paling besar manfaatnya adalah doa. Bahkan dia yang paling cepat untuk sampai kepada apa yang diharapkannya. Diriwayatkan atau dikisahkan bahkan khalifah yang kedua, yaitu Umar Ibn Khattab r.a. Ya, beliau ini bahkan minta tolongnya dengan doa. Dan perlu kita ingatkan kembali jamaah sekalian bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam r.a.w. adalah mereka ini umat yang paling tahu ya tentang Allah dan Rasulnya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling paham agamanya daripada semua manusia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat r.a.w. Mereka ini ya sebagai generasi yang terbaik, mereka ini yaitu yang paling kuat mengambil sebab syarat-syarat, adab, dan yang lainnya. Mereka tidak diam, tidak berbangku tangan. Mereka berdarah-darah, mereka kelaparan, kehausan, kecapaian, luka, dan sebagainya. Bahkan anda yang menemui syahidnya. Kenapa mereka sangat meyakini bahwa namanya karunia Allah s.w.t. ijabahnya Allah s.w.t. itu harus diperjuangkan dengan sekeras-kerasnya. Harus mengambil sebab yang sangat kuat. Dan adalah khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Khattab r.a.w. Dia ini meminta tolong ketika menghadapi musuh-musuhnya. Jadi beliau ini, Umar ibn Khattab r.a.w. Allah s.w.t. memiliki, ya, ini adalah A'bam al-Jundai, adalah seagum-agumnya prajurit. Dan dia pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lastum tunsaru nabi kasratin. Kalian itu ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah s.w.t. Itu bukan karena jumlah kalian yang banyak. Wa inna matung saruna minas sama Tetapi kalian ditolong oleh Allah karena Dari langit. Dari langit. Wa kana yakulu inni la ahmilu hammal ijabah Dan beliau pernah mengatakan, Sungguh aku ini tidak pernah Tidak pernah ragu, sangsi, khawatir tentang Masalah ijabah. Doa maksudnya. Jadi kalau beliau itu sangat yakin Setiap beliau berdoa, pasti dijawab Di ijabah oleh Allah s.w.t. Walakin Hamad du'ai Tetapi yang aku khawatirkan justru adalah Isi dari doa itu sendiri. Ul himtum ad-du'a Fa inna ijabah. Maka kemudian Sandarkanlah Sandarkanlah Kuatkanlah doa kalian Karena ijabah itu bersamanya. Jadi Beliau ini Sahabat Nabi Qalifah yang kedua ini Sangat amat yakin Setiap beliau berdoa itu selalu diijabah. Makanya Beliau sangat meyakini Datangnya Kemenangan Demi kemenangan Kaum muslim waktu itu Bukanlah karena Faktor materi Faktor jumlah yang banyak Dari pasukan kaum muslim Bukan keras mengin Banyak yang masuk islam Bukan tetapi semata-mata Tungsaruna minas sama Itu karena pertolongan dari Allah SWT Dan Jalan Salah satu jalan untuk Supaya ditolong oleh Allah SWT Adalah dengan Berdoa Ini Ya mas kalian Sekali lagi kita diingatkan Supaya kita ini Betul-betul Mendayagunakan Mengoptimalkan Memaksimalkan Doa itu Supaya Betul-betul Kemanfaatan dari doa itu Kita bisa rasakan dengan Sebaik-baiknya Maka siapa yang Ketika mengadami masalah Dia itu Diilhami untuk doa Maka berarti Dia sudah Ya Dikendaki Untuk Dijawab Ya untuk Mendapatkan Jalan keluar Atau Solusinya Karena Karena Allah SWT Berfirman Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 Udu'uni Astajib Lakum Mintalah Kalian Kepadaku Pasti Aku Ijabah Untuk Kalian Surah Ghafir ayat yang ke-60 Jadi Itu jaminan Garansi dari Allah SWT Kita ini di garansi Tokonya Sudah senang Di garansi Toko Kalau kita beli Barang sudah senang Karena juga belum tentu Bagus Barangnya itu Ini yang menggaransi Untuk pasti Diijabah Itu Allah SWT Ya bukan Bukan Nabi Bukan sahabat Bukan tetangga Yang menggaransi Setiap doa Kau muslim ini yang baik Asalkan tidak Mengandung Kemaksiatan Dan tidak memutus Sinatul Rahim Itu pasti akan Diijabah Untuk Allah SWT Apa yang perlu Yang Apa yang kita Apa yang kita Tunggu-tunggu Apa yang kita Nanti-nanti Udah jelas Dan di Allah SWT Seperti itu Atau di dalam Surah Apa ini Surah Al-Baqarah Setelah Bapak tentang kuasa Wa'idha Sa'ala ka'ibati Anni Fa'inni Korib Ujibu Da'wat Da'i Ida Da'al Dan apabila Hamba-hambaku Bertanya Kepada Kepadamu Tentang aku Wahai Muhammad Maka Jawab Fa'inni Korib Ya Bahwa Allah Bahwa semuanya Aku ini Adalah Sangat dekat Ya Maka ketahuinah Rasulnya Aku ini Itu Allah SWT Sangat Dekat Kepada Hambanya Ujibu Mungkin Mungkin mengecewakan Jangan Samakan Pikiran Tentang janji Allah Seperti kita Membiangkan janji Manusia Janji orang Kepada kita Karena janji Allah itu berbeda Allah tidak pernah Menyelisih Janjinya Ya Itulah yang kita Membuat kita ini Harus Menaruh harapan Penuh kepada Allah SWT Bahkan Dalam sunan Ibn Majah Diriwayatkan Dari sahabat Abu Hurairah R.A Dia berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi wassalam Man Lam Yasa'al Laha Yagdub Alihi Siapa Yang tidak Mau minta Kepada Allah SWT Yang tidak Mau berdoa Kepada Allah SWT Maka Allah akan Murka Kepadanya Jadi malah Malah terbalik Ya Kebalikannya Manusia Manusia itu Kalau banyak Dimintain Semakin banyak Dimintain Semakin Rizik Semakin Tidak suka Itu namanya Kodratnya manusia Begitu Tidak suka Direpotin Sama orang lain Tetapi Kalau Allah SWT Justru Akan Marah Akan Murka Kalau Manusia itu Tidak Meminta Kepada Allah SWT Jadi Mari kita Minta Sebanyak Banyaknya Ya Sebaik Baiknya Ya Semaksimal Apa yang Kita harapkan Suatu Kebaikan Apa yang Kita harapkan Mari kita Minta Panjatkan Kepada Allah SWT Hadis ini Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Ridonya Allah SWT Itu Pada Doa Dan Ketaatan Kita Kepada Allah SWT Jadi Kita Berdoa Itu Bagian Dari Yang Membuat Ridonya Allah SWT Wa'idha Radiyarabbu Tabaraka Wa ta'ala Fakullu Khairun Fi Ridhahu Dan Kalau Allah SWT Sudah Ridho Kepada Manusia Kepada Kita Yang berdoa Itu Maka Segala Sesuatu Segala Kebaikan Itu Akan Terlimpah Kepadanya Jadi Ini Runutannya Begitu Kenapa Kita Ini Perlu Bersungguh Dalam Berdoa Karena Doa Itu Mendatangkan Ridho Allah SWT Kalau Allah Sudah Ridho Maka Fakullu Khairin Firito Maka Segalanya Itu Bernilai Kebaikan Karena Allah Telah Meriduinya Kama Anakul Labalain Wamusibatin Fi Wutubihi Sebagaimana Yang namanya Musibah Itu Itu Ada Dalam Kemurkaan Allah SWT Itu yang Kemarin Beberapa Hari Atau Mungkin Sekarang Masih Saya Belum Monitor Lagi Di Berita Banjir Di Ibu Kota Masih Hari Ini Belum Belum Monitor Lagi Itu Banjir Yang Terparah Sejak Tahun 2000 Eh Tahun Berapa 2002 Tahun Berapa Sudah 16 Tahun Itu Dikenal Sebagai Banjir Yang Paling Parah Di Ibu Kota Dan Sekitarnya Termasuk Banten Dan Jawa Barat Nah Ini Biasanya Muncul Saling Membelah Diri Saling Saling Menuduh Kenapa Itu Adab Dari Allah SWT Satunya Mengatakan Itu Enggak Bener Banyak Orang Yang Soleh Dibilang Itu Adab Itu Bagaimana Caranya Bagaimana Undukannya Dari Mana Kita Tahu Itu Adab Adab Dari Allah SWT Dan Kita Tahu Kalau Itu Bukan Adab Ujian Atau Bahkan Bukti Cinta Allah Kepada Hambanya Bagaimana Dudukannya Kalau Karena Musibah Ini Seperti Bencana Alam Itu Indonesia Memang Termasuk Yang Sering Gempa Bumi Banjir Itu Langgan Gunung Meletus Nah Kita Perlu Menduduk Kanya Dengan Tepat Yang Pertama Kita Harus Menyadari Dulu Bahwa Segala Musibah Terjadinya Sebab Terjadinya Karena Ulah Tangannya Manusia Itu Yang Baru Kita Pahami Dulu Zuhar Pasadu Til Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aidin Nas Jadi Kerusakan Di Daratan Di Lautan Itu Muncul Terjadi Karena Ulah Tangan Manusia Juga Ada Ayat Begitu Apapun Musibah Yang menipah Kamu Itu Sebabnya Karena Dirimu Sendiri Nah Jadi Sebabnya Itu Adalah Manusia Yang Membuat Itu Terjadi Itu Manusia Nah Anda Yang Mengatakan Begini Loh Kalau Bagaimana Kita Itu Gak Pernah Misalnya Kalau Urusan Banjir Biasanya Apa Karena Buang Sampah Sembarangan Itu Contohnya Bukan Sampah Sembarangan Pertanyaannya Dia bilang Gini Loh Saya Tidak Pernah Buang Sampah Sembarangan Saya Tertip Saya Orangnya Bersih Rapi Kenapa Kok Saya Kena Banjir Padahal Saya Tidak Ambil Bagian Di Dalam Buang Sampah Sembarangan Dan Sebagainya Maka Kita Juga Harus Tahu Kok Ida Di Dalam Hidup Ini Bahwa Kalau Ada Perbuatan Dolim Misalnya Tadi Itu Buang Sampah Sembarangan Atau Membuat Gorong Gorong Volumenya Tidak Mencukupi Besarnya Gorong Gorong Dibandingkan Dengan Air Yang Tumpah Atau Mungkin Karena Gorong Gorong Kemiringannya Kurang Sempurna Kurang Miring Terlalu Datar Sehingga Lajunya Tidak Bagus Nah Itu Semuanya Yang Membuat Melakukan Mungkin Satu Dua Orang Satu Dua Kelompok Saja Tetapi Memang Allah Mempunyai Koidah Kalau Orang Satu Dua Berbuat Dolin Itu Sangat Mungkin Terjadi Yang Merasakan Dampaknya Akibatnya Itu Bukan Hanya Yang Bersangkutan Bukan Hanya Yang Berbuat Tetapi Yang Tidak Ngerti Apa-apa Itu Juga Terkena Dampaknya Itu Dalam Surah Al-Anfal Dan Takulah Kamu Kepada Satu Kedoliman Kepada Fitnah Yang Tidak Hanya Menimpa Kepada Orang-orang Yang Dolim Saja Memang Begitu Hidup Ini Tujuannya Apa Supaya Kita Ini Peduli Jangan Hanya Yang Penting Saya Ini Sudah Tidak Buang Sampah Sembarangan Jangan Coba Begitu Kalau Kita Melihat Ada Orang Sampah Sembar Kita Harus Mengingatkannya Karena Nanti Kalau Ada Apa-apa Yang Kena Bukan Cuma Dia Sendiri Gitu Ya Sama Banjir Di Jakarta Itu Itu Sudah Pasti Sebab Salah Sebabnya Karena Kulah Tangan Manusia Tidak Sekonyong Konyong Gitu Tidak Tidak Istilahnya Udah Waktunya Banjir Tapi Memang Itu Ada Hubungan Dengan Perbuatan Manusia Nah Baru Yang Kedua Kita Tanyakan Terus Itu Berarti Apa Apakah Azab Apakah Peringatan Dari Allah Apakah Itu Justru Merupakan Bukti Cinta Kebaikan Allah Kepada Kepada Manusia Cara Cara Menudukannya Gimana Tinggal Melihat Kita Pada Waktu Kejadian Itu Sedang Bagaimana Keadaan Kita Misalnya Kalau Kita Maksudnya Yang Kita Yang Kena Dampak Bencana Itu Misalnya Banjir Kita Kena Dampaknya Misalnya Rumah Robo Misalnya Mobilnya Tenggelam Atau Kentir Kemana Tinggal Pertanyaannya Ketika Itu Saat-saat Kejadian Itu Kita Posisi Imannya Gimana Itu Saja Kalau Kita Sedang Menghina Agama Allah Menghina Allah Menghina Rasulnya Menghina Umat Islam Melecehkan Merendahkan Mendolimi Kemudian Kita Kena Itu Berarti Itu Merupakan Adab Dari Allah Yang Disegerakan Di Dunia Ya Begitu Tetapi Kalau Misalnya Dia Itu Kondisinya Itu Dia Orang Yang Beriman Tetapi Misalnya Biasanya Dia Itu Bersodako Luar Zakat Pas Saat Itu Dia Enggak Luar Zakat Dia Biasanya Sholat Berjamaah Di Waktu Itu Pas Enggak Sholat Berjamaah Malas Dia Biasanya Puasa Ramadan Dia Enggak Puasa Ramadan Nah Misalnya Begitu Nah Kemudian Tiba-tiba Dia Datang Musibah Itu Bencana Dia Pas Kena Dampaknya Padah Dia Tidak Termasuk Yang Menjadi Penyebabnya Maka Itu Berarti Merupakan Peringatan Dari Allah Supaya Kita Segera Tobat Kembali Ke jalan Yang Allah Rindu Nah Begitu Itu Peluang Yang Kedua Peluang Yang Ketinggal Gimana Kalau Misalnya Pas saat Kejadian Itu Kita Sedang Baik-baiknya Sedang Taat Kepada Allah Sedang Sholat Berjamaah Sedang Puasa Sedang Ngaji Sedang Banyak-banyak Bersotako Berderma Justru Kalau Itu Terjadi Berarti Kita Sedang Justru Dicintai Disayangi Oleh Allah S.W.T Dengan Cara Apa Karena Allah Itu Mengendaki Kebaikan Kepada Seseorang Ya Jadi Kalau Allah Mengendaki Kebaikan Maka Allah Uji Dia Atau Dalam Artisan Lainya Kalau Allah Kebaikan Yusif Min Maka Allah Timbakan Musibah Kepadanya Itu Maksudnya Untuk Orang Yang Sehari-harinya Itu Orang Yang Yang Baik Orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wata Meten Bungi Jadi Begitu Cara Mendukannya Sehingga Kemudian Enggak ada Yang Perlu Saling Menyalahkan Misalnya Oh Itu Adab Oh Bukan Itu Bukan Adab Itu Gejala Alam Biasa Itu Malah Tambah Nanti Kalau Begitu Karena Itu Sebenarnya Ada Dua Hal Yang Perlu Didudukkan Pertama Sebabnya Sebab Datangnya Musibah Yang kedua Baru Kemudian Kita Ini Posisinya Sedang Apa Di Alam Apakah Dicintai Oleh Allah Disahir Oleh Allah Atau Itu Merupakan Beringatan Itu Semuanya Hubungannya Dengan Keadaan Kita Saat Itu Maka Sebaik Baik Seorang Muslim Adalah Menjalankan Nasihat Nabi S.A.W. Ittangkillah Hayyusumakuntan Ya Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dalam Keadaan Bagaimanapun Dimanapun Kalian Berada Dalam Kondisi Bagaimanapun Tetap Berusaha Taat Taqwa Kepada Allah Supaya Kalau Ada Apa-apa Terjadi Meskipun Kita Tidak Yang Menjadi Sebabnya Nah Kita Termasuk Yang Kategori Yang Ketiga Yaitu Allah Sedang Mengendaki Kebaikan Dan Mencintai Kita Semuanya Saya Kira Demikian Yang bisa Sampaikan Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Persilahkan Tidak Tidak Terjadi Tidak 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 Baik Apa Hubungannya Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Uni Astajib Naku Mintalah Kepadaku Pasti Kamu Diijabah Tetapi Ada juga Yang Menyatakan Ya Maksudnya Nabi Sabdakan Bahwa Doa itu Pasti Diijabah Tetapi Diijabahnya Doa kita Itu Memang Memiliki Tiga Kemungkinan Bentuk Ijabah Bentuk Ijabah itu Ada Tiga Jenis Yang Pertama Yaitu Pilihan Yang Pertama Dan Yang Paling Disenangi Oleh Manusia Itu Dikabulkan Ketika Masih Hidup Di Dunia Entah Hari Ini Entah Minggu Depan Entah Bulan Depan Entah Tahun Depan Yang Penting Ketika Masih Hidup Di Dunia Dia Merasakan Doanya Diijabah Itu Adalah Pilihan Yang Pertama Pilihan Yang paling Disukai Kita Pilihan Yang Kedua Wah Imma Yudakhiruhu Fil Akhirah Yaitu Menjadi Tabungan Simpanan Di Akhirat Jadi Doa kita itu Apapun Isinya itu Pasti Diijabah Enggak Mungkin Enggak Dijabah Karena Itu Bagian Dari Kemuran Allah S.W. Kepada Hambanya Bayangkan Kepada Orang Kafir Saja Kepada Orang Yang Maksiat Saja Allah Kasih Udara Makan Minum Kesehatan Maka Mustahil Kalau Orang Yang Beriman Berdoa Enggak Dijabah Itu Mustahil Itu Pasti Dijabah Maksanya Nabi Katakan Begitu Orang Yang Berdoa Itu pasti diicabah dengan tiga Kemungkinan, jadi Tadi itu merupakan sabda nabi Sallallahu alaihi wa sallam Meredaksinya saya tidak apal persisnya Nah yang ketiga Kalau yang pertama Tidak, misalnya Dijabah dunia juga tidak Kemudian ditabung Juga tidak, terus apa yang kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Adalah Kita itu Terselamatkan Dari musibah Bencana Apapun bentuknya yang berupa keburukan Yang nilainya itu Setara dengan Doa yang kita panjatkan Misalnya Salah satu doanya Orang yang hidup Kesulitan secara ekonomi Misalnya dia ingin Dia selama ini kesana kemari jalan kaki Ya Maka dia pengen supaya punya kendaraan Punya sepeda motor Nilainya sekarang Berapa pak misalnya 20 juta Ternyata sampai Sampai mati Dia itu gak pernah Bisa beli sepeda motor Apakah itu berarti Tidak dijabah? Dijabah tetap diijabah Ijabahnya apa Mungkin Menjadi tabungan Di akhirat Yang ke satunya Satunya lagi Mungkin dia itu Pernah Hampir Hampir Ditimpa musibah Misalnya kecelakaan Sampai Menghabiskan Operasi Sampai 20 juta Tetapi itu Allah selamatkan Dia tidak Kecelakaan Begitu maksudnya Yang ketiga Maka karena itulah Tidak ada Satupun Doa itu Yang gak akan Dijabah oleh Allah SWT Kecuali Kalau doanya itu Mengandung Dua hal Yang pertama Isinya itu Dosa Ya misalnya Ya Allah Apa mudahkanlah saya Karena malam ini Saya mau mencuri Supaya lancar Supaya gak keunangan Nah gitu ya Itu namanya Doa Isinya Dosa Satunya lagi Doa untuk Memutus Suraturahim Ya Allah Saya Minta kepadamu Supaya saya Jangan lagi Bertemu Sama sifu Karena itu Sangat saya benci Ya Dan saya Tidak mau Bertemu lagi Dengan dia Ya Itu namanya Doa untuk Memutus Suraturahim Itu gak boleh Nah selama Tidak mengandung Dua itu Maka semua Doa-doa kita Itu diijabah oleh Allah SWT Gak ada yang Dijabah Makanya rugi sekali Kalau manusia itu Gak mau Berdoa Karena itu Pasti dikabulkan Jadi kan berdoa Apapun Isinya Yang penting Isinya baik Isinya Apa Kebaikan Kemuliaan Ketaatan Itu Allah Pasti Ijabah Nah Yang menjadi manusia Itu kenapa Meninggalkan Doa Dan sampai Berperasa Ngeburu Kepada Allah Karena dikira Namanya Ijabah itu Cuma satu jenis Yaitu apa Hanya Yang bisa Langsung Dirasakan Oleh yang Bersangkutan Di dunia Persis Seperti apa Yang diminta Itu yang Membuat orang itu Stress Akhirnya Kok saya Doa Kok enggak Dikabul-kabulkan Itu bagaimana Padahal saya itu Sudah berusaha Sekusuk mungkin Apa gitu Nah itu karena Mengira doa itu Selalu maknanya Adalah dikabulkan Di dunia Nah makanya Baik ibu sekalian Saya itu sangat Mengulang-ulang Bab ini Jangan Kita ini Remehkan doa Jangan Males berdoa Dan jangan Tanggung-tanggung Kalau berdoa Gitu maksudnya Ya Kalau isinya Kebaikan itu Ya misalnya Jangan itu Tolonglah Apa Yang jamaah disini Yang paling bisa Merasakan itu Berdoa Ya Allah Semoga Apa Semua jamaah disini Itu semuanya Masuk surga Semuanya Hidup Bahagia di dunia Di akhirat Ya gitu Karena itu apa Isinya kebaikan Kalau kebaikan itu Itu masih dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu Jadi Jangan kita Apa Sekar-segar lagi Untuk berdoa Karena semua Dua kita Pasti akan dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Bagaimana bentuk Doa yang benar Misalnya gimana Maksudnya Kata-katanya itu Kadang-kadang Agak yang Salah Gimana yang benar itu Maksudnya Isinya Apa Tata caranya Apa gimana Isinya Jadi Itu mungkin nanti Hubungannya dengan Adab ya Adab berdoa Atau berdoa Banyak nanti Yang perlu kita Siapkan Selama ini Sudah kita Cicil Sebagiannya Misalnya Ngambillah Waktu-waktu Yang Mustajab Ada enam Waktu mustajab Untuk berdoa Salah satunya Yaitu Di Sepertiga Malam Yang terakhir Menjelang subuh Dari segi Waktu dulu Misalnya Yang kedua Antara Adan dan Ikomah Misalnya Yang kedua Misalnya Ketika Yang ketiga Ketika Adan Itu sendiri Di sela-sela Muaddin Adan Itu Doanya Kita diicaba Yang ke Berapa Keempat Yaitu Ketika Khotib Sedang berkhutbah Ini penjelasannya Panjang Pembahasannya Panjang Tetapi Intinya Yang paling Tepat Itu Adalah Maksudnya Ketika Khotib Itu Duduk Di antara Dua Khotbah Karena Kalau pas Khotbah Nanti Khotib Kena larangannya Harusnya Mendengarkan Khotbah Padahal Nabi sudah Sebutkan Ketika Khotib Naik Mimbar Itu Doa Kita Diijab Tapi Jangan Khotib Naik Di atas Mimbar Khotib Naik Mimbar Nanti Mengkrik Mengkrik Jadi Maksudnya Adalah Saat Prosesi Khotbah Makanya Khotib Yang mengerti Fadillah Ini Dia pasti Agak lama Duduknya Duduk Di antara Khotbah Dia pasti Agak lama Kalau Mengerti Karena Dia memberi Kesempatan Kepala Jamaah Untuk Berdoa Karena itu Doa Yang Dijabah Kalau Tidak Ngerti Nanti Duduk Langsung Berdiri Ini Hanya Untuk Gugurkan Rukun Nah Ini Korbannya Jamaah Baru Mau berdoa Sudah Harus Mendengarkan Lagi Ini Tidak Jadi Berdoa Dan Yang Ke Enam Apa Baya Lupa Saya Gimana Oh Maksudnya Redaksinya 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 Dalam Berdoa Ya Kalau Semoga Allah Mau Itu Kita Belum Berah Denger Apa Namanya Contoh Nabi Untuk Berdoa Bukan Begitu Ya Langsung Nabi Ibrahim Al-Islam Itu Nabi Yang Dikenal Doa Doanya Hampir 100% Di Ijabah Di Dunia Misalnya Nabi Ibrahim Berdoa Supaya Di Mekah Ini Di Lembah Dimana Benda Tinggalkan Anak Istrinya Itu Lahir Seorang Nabi Dan Doanya Rabbana Waba Asfihim Rasulam Minhum Yasualihim Ayatika Dan Seterusnya Ya Allah Ya Rabb kami Waba Asfihim Ya Bangkitkan Di kalangan Mereka Ya Di kalangan Di Mekah Itu Sekitarnya Itu Seorang Rasul Gitu Langsung Jadi Ya Rabb kami Bangkitkan Di kalangan Jadi Bukan Ya Allah Jika Engkau Mau Maka Bangkitkan Seorang Nabi Bukan Jadi Langsung Ya Misalnya Rabbana Ngefirlana Wa Israfana Fi Amrina Wasabit Akdamana Wangsurnal Alokam Ya Allah Ambulillah Kami Dosa-dosa Kami Ya Wa Kafir Anasayyatina Dan Hapuslah Ini Langsung Bukan Ya Allah Jika Engkau Mau Ambulillah Kami Itu Tidak Malah Tidak Bener Malah Menunjukkan Dia Tidak Yakin Kok Mintanya Kok Ngambang Begitu Jadi Kalau Minta Itu Yang Teges Yang Kita Ini Optimis Yakin Yakin Tidak Mengijami Jangan Malah Ya Allah Kalau Engkau Gendaki Ya Silahkan Kalau Engkau Ya Sudah Ini Bukan Minta Kayak Ngidu Terus Maunya Apa Kok Tidak Punya Kayak Orang Tidak Punya Harapan Gimana Bu Sudah Siap Baik Ada Lagi Cekam Ini Kita Cukup Disini Semoga Apa Yang Kita Bahas Penumpah Untuk Kita Semuanya Mari Kita Tingkatkan Terus Kualitas Dan Kualitas Doa Kita Perlama Doa Kita Semanggil Lama Semakin Baik Jadi Itu Bagian Dari Upaya Yang Paling Gampang Untuk Supaya Meningkat Kualitas Doa Kita Itu Diawali Dengan Yang Lama Lama Berlama Dalam Berdoa Meskipun Istinya Ulang Ulangan Terus Tidak Apa Karena Bisanya Itu Karena Mungkin Bingung Sendiri Apa Yang Minta Karena Ternyata Minta Apapun Dikasih Terus Minta Apa Lagi Bingung Diulang Ulang Saja Dan Di Antara Sunanya Berdoa Emang Ulang Tiga Kali Setiap Doa Itu Tiga Kali Tiga Kali Bukan Cuma Yang Terakhir Saja Yang 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 Terakhir Saja Semua Semua Doa Itu Disunakan Diulang Tiga Kali Setiap Doa Kita Diulang Tiga Kali Nah Itu Akhirnya Menjadikan Kita Berdoa Bisa Semakin Lama Dan Kalau Kita Bisa Mengelang Berdua Itu Semakin Semakin Bagus Berarti Apa Kita Bisa Lebih Banyak Meminta Kepada Allah Itu Yang Allah Sukai Kalau Kita Mintanya Banyak Kepada Allah Kalau Kita Sedikit Kok Cuma Segitu Kamu Minta Itu Banyak Yang Kurang Banyak Mintalah Apapun Apapun Berupa Kebaikan Mintalah Kepadaku Maka Aku Akan Jafai Kepada Kalian Baik Kita Akhirin Dengan Doa Kafarah Majlis Subhanallah Wabihamdika Ashadu Alla Inna Inna Anta Astagfirullah Diblai Nasru Minallah Wafat Qarib Basyir Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh